Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memuji cara Ketua DPP-PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika membujuk partainya. Apakah ini sinyal peluang demokrat untuk merapat ke salah satu kubu? Keacakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Tulus dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manu perbawah tanah yang penuh dengan misteri. Tulus, serius dan dilakukan secara terbuka. Potongan kalimat pujian ini disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memuji cara Ketua DPP-PDIP Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika membujuk partainya. Hal ini disampaikan SBY merespons keputusan sepihak Partai Nasdem dan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. SBY bilang, cara PDIP dan Gerindra lebih baik dibandingkan manu perbawah tanah yang penuh dengan misteri. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manu perbawah tanah yang penuh dengan misteri. Ini enak, ini terbuka, transparansi. Memang menyampaikan dengan baik kita sambut dengan baik Mbak Puan, Ibu Puan, Pak Prabowo. Partai Demokrat pun akan menggelar rapat internal pada Senin besok, pasca Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Anies dan Partai Nasdaq. Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah Partai Demokrat dalam melakukan konsolidasi internal, guna menentukan langkah politik Partai Demokrat ke depan. Lantas, apakah pujian SBY ke Partai PDIP dan Gerindra jadi sinyal akan merapatnya Demokrat ke salah satu kubu? Tim Liputan, Kompas TV